Fase S.A.B. Huste Doceri Diajar oleh seorang lawan, sekaligus belajar dari seorang lawan. Yap, nampaknya kuat tadi cocok untuk menggambarkan rivalitas dua legenda bulu tangkis dunia, yaitu Lim Den dan Lee Chong Wei, yang walaupun merupakan musuh di lapangan, tapi tetap menjaga tali pesahabatan. Seperti yang mereka tunjukkan saat berlaga di Malaysia, yang kemudian menjadi final termesrah di sepanjang masa. Sudah menjalin pertemanan sejak masih berusia beli ya? Kompetisi antara Lee Chong Wei dan Lindan ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi ya guys. Bersama nama seperti Taufik Hidayat hingga Jan Long, mereka berhasil menginvasi bulu tangkis dunia. Pada periode tahun 2000, tercatat Datuk Lee dan Super Dan sudah bertarung sebanyak 38 kali, di mana 14 pertemuan tersebut mereka lakoni di babak semifinal, dan 22 sisanya merupakan laga perebutan gelar juara. Salah satu duel mereka yang fenomenal adalah saat perebutan podium tertinggi Malaysia Open 2017, yang merupakan pertemuan ke-36 kedua legenda tersebut di sepanjang karirnya. Secara head to head, Lindan memang boleh lebih unggul jika dibandingkan dengan Lee Chong Wei. Tapi kalau kita telisiki, Datuk Lee yang nyaman di ranking satu dunia, ditambah statusnya yang merupakan juara bertahan Malaysia Open, tentu nggak mudah buat tunggal putra Cina tersebut untuk mengalahkan lakil tuan rumah. Dan bener aja ya guys, atmosfer pertandingan pun makin panas, karena laga ini dihiasi dengan aksi jual diserangan sampai jatuh bangun, demi membawa pulang sebelum tuan suara. Namun, hampir aja kalah di set pertama, dengan power smash andalannya, Pemain kidal tersebut berhasil mengkambik tuan rumah, sebelum akhirnya memetik kemenangan atas permainan 2 set langsung. Menurutku, kemenangan Lindan ini jelas merupakan kemenangan terbaiknya sepanjang sejarah ya guys, karena ini sekaligus merupakan kemenangan pertamanya atas di Chong Wei di Malaysia. Menariknya, walaupun kita mengenal Lindan sebagai pebulu tangkis yang arogan di lapangan, tapi saat di luar lapangan, dia menunjukkan sisi lembutnya kepada rivalnya tersebut. Karena setelah laga berakhir, perayaan medali emas olimpik tersebut langsung memeluk Li Chong Wei, dan bertukar jersi dengan sang tuan rumah Malaysia Open. Tidak hanya itu, saat naik podium pun, pria asal Long Yan Tiongkok tersebut menurut Li Chong Wei untuk naik ke podium tertinggi, dan merangkul peraih 12 gelar Malaysia Open tersebut. Jelas hal ini menciptakan suasana hangat, dan mengundang seorang sorakan heboh dari penonton di stadium kala itu. Ya, gimana gak heboh coba? Selain bikin Andemian ngeliat, hal ini menjadi semakin menarik, karena Li Chong Wei yang tercatat tidak terkalahkan di kandangnya, nyatanya malah harus tunduk sama rival sekaligus sahabatnya sendiri. Dan sebenarnya, perhatian kayak gini gak cuma diperlihatkan di Malaysia Open aja ya guys. Karena pada final kejuaraan dunia 2013, Lin Dan juga menunjukkan persahabatannya dengan menghampiri Li Chong Wei, yang kala itu harus terpaksa mundur karena cedera. Keduanya pun masih menjaga tali persahabatan, dan menjadi bagian dari UNEX Vision Legend bersama Taufik Hidayat dan Peter Gate.